PT. Marlian Indah Karya atau PT. MIK yang menambang batu di Bukit Batu Harang, tepatnya di Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, mengaku telah menggantongi izin untuk menambang batu di lokasi tersebut. Disampaikan oleh Nimrod Nawaban, aktivis lingkungan ini mengatakan operasional perusahaan itu di Batu Harang sangat merugikan warga sekitar. Nimrod juga meragukan izin operasional dari PT. MIK tersebut. Menanggapi tuntutan masyarakat, Direktur Utama PT. Marlian Indah Karya, Horas Nababan, saat dikonfirmasi di kantornya yang berlokasi di Desa Sipultak, mengaku bahwa PT. MIK beroperasi dengan legal. PT. MIK sudah mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan kami, PT. Marlian Indah Karya, telah memiliki izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta. Ada pun tudingan masyarakat, mengklaim bahwasannya kawasan ini adalah milik Opumulia Raja. Silakan tunjukkan legalitasnya. Silakan membuat pengaduan kepada Kehutanan. Silakan membuat pengaduan ke Polda atau ke Kapolri. Kami siap memberikan penjelasan atas keluarnya izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dirinya juga mengatakan selain memiliki izin, PT. MIK juga berupaya agar masyarakat sekitar mendapatkan keuntungan dengan keberadaan PT. MIK, seperti pemberdayaan masyarakat sekitar dan memberikan CSR kepada warga sekitar lokasi penambangan. Terima kasih telah menonton!